Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel saya Pancar Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang turunan trigonometri. Soalnya seperti ini dikatakan fx sama dengan cosinus dari sin kuadrat x. Jadi ini ada cos dan ada sin juga. Pertanyaannya adalah berapa f aksen 0? Jadi berapa turunan dari fungsi fx ini dan dimasukkan pada saat x-nya sama dengan 0? Nah ini yang akan kita coba kerjakan sebentar. Nah sebelum kita membahas soal ini, buat kalian yang baru pertama kali mengampil di channel saya Pancar Daniela, Pada channel ini kita menjanjikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi. Khususnya untuk SMA ya. Jadi kalau kalian belum subscribe, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya setiap kali ada video baru kalian dapat informasinya. Oke, kita akan coba kerjakan soal ini sebentar. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita akan tulis dulu soalnya. Dibilang fx itu sama dengan cosinus dari sin kuadrat x. Nah ini yang kita mau turunkan. Nah coba kita akan turunkan dulu jadi f aksen x-nya. Itu akan menjadi, turunan ini kamu tidak boleh bingung. Yang harus kamu ingat adalah turunan dari sin. Ini kalau dia diturunkan jadi cos. Turunan dari cos kalau dia diturunkan jadi min sin. Ini kamu tidak boleh lupa. Terus juga pada pengerjakan turunan kita kerjakan setiap bertahap. Jadi untuk pengerjakan ini pertama kita turunkan dulu cos-nya. Jadi ini cos menjadi sin. Dalamnya tidak berubah. Ini adalah sin kuadrat x. Sekarang yang dalamnya sin kuadrat x itu sama dengan sin x dikuadratkan. Ini sin kuadrat x. Ini artinya itu adalah sin x dikuadratkan. Sehingga turunannya 2-nya ke depan dulu. Sehingga kalau saya lanjutkan di sini ini menjadi 2. Sin-nya tetap sin x. Pangkatnya jadi 1 ya. Terus sin x-nya diturunkan lagi menjadi cos x. Ini saya batasin. Oke. Jadi turunannya adalah seperti ini. Nah 2 sin x cos x ini adalah sin 2 x ya. Sehingga kalau saya lanjutkan ini menjadi f aksen x. Turunannya ini adalah sin. Dari sin kuadrat x. Sin-nya jadi 2 kali ya. Dikali dengan 2 sin x cos x itu adalah sin 2 x. Oke. Sebenarnya sampai sini. Ini turunannya sudah kita dapatkan. Ya bentuknya tetap sampai seperti ini. Tidak usah kita ubah lagi. Nah tetapi yang disoal yang diminta adalah f aksen 0. Sehingga kita harus masukkan 0. Gitu ya f aksen 0-nya yang diminta. Sehingga kalau kita masukkan ini menjadi sin kurung sin kuadrat 0. Gitu ya. Dikali dengan sin 2 kali x. X-nya 0. Oke. Nah perlu kamu ingat untuk dia apa sih namanya grafik sinus. Trigonometri untuk sinus grafiknya kan seperti ini. Nah ini ada grafik sinusnya. Ini pada saat dia 0. Nilainya 0. Pada saat dia 90. Nilainya adalah 1. Gitu ya. Dan ini pada saat 180. 0 dan seterusnya. Jadi sinus pada saat 0. Nilainya 0 juga. Sehingga ini menjadi. Ini adalah 0. Sehingga ini hasilnya menjadi 0. Ini sin 0 adalah 0 juga. Jadi didapat hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil dari turunan f aksen pada saat x-nya 0. Jawabannya adalah 0. Gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Gitu ya. Jadi kalau kamu lihat jawabannya dalam pilihannya itu adalah c. Ya. Jadi mengerjakan soal ini kamu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting kamu perhatikan adalah proses penurunannya kamu harus kerjakan secara bertahap. Gitu ya. Jadi jangan lupa turunan dari sin adalah cos. Turunan dari cos adalah min sin. Ya. Didapat hasilnya. Nilainya dari masing-masing adalah 0. Gitu. Kalau ada sesuatu yang masih kamu rasa belum jelas. Ingin kamu tanyakan. Silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa kalau kamu punya soal yang mirip. Yang ingin dibuatkan video pembahasannya. Silahkan kamu foto dan kirim ke alamat email yang terkira di deskripsi. Nanti kita akan buatkan video pembahasannya. Oke. Sekali lagi yang belum subscribe. Silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain ya. Oke makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.